hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai rekan-rekan channel tojang dimana saja berada di sana ini saya berbagi tentang cara edit foto 3D sadur di pixelab ya tapi silahkan kadang-kadang mulai masuk di pixelab nya ketika ada ini kita coba yang baru oke silap yang baru yang ini kita coba hapus ya rekan-rekan kita hapus textnya oke selanjutnya rekan harus milih huruf ini sekedar formasi saja ini ada bisa menggini innya dan sebagainya Nah kita pilih yang paling tengah ini rekan-rekan oke selanjutnya kita cari untuk mengubah warna background nya ya Oke color nya ini ya silahkan rekan-rekan pilih sesuai keinginan pilih warna apa saja disini sudah disediakan ya Oke ini boleh ini contoh warna yang disediakan Oke kita oke dan centrang yes ya Oke centrang yes oke selanjutnya kita masukkan foto ya from gallery memasukkan foto langsung di from gallery disini udah foto yang kita sediain boleh juga pakai foto sendiri ya tapi ini sekedar contoh saja tampil dari galeri ini ada foto cewek cantik ya Oke kita coba yang ini rekan-rekan kita membuat foto 3D sado menggunakan aplikasi pixelab ya Nah kita centrang oke atau yang oke yang paling kanan rekan-rekan kita coba atur kita boleh perbesar seperti ini oke ya oke Nah setelah seperti ini silahkan rekan-rekan untuk membuat shadow nya ya cara membuat shadow nya itu shadow 3D di pixelab ini ya rekan-rekan harus mencari atau di bawah ini ada pilihannya ya seperti ini rekan-rekan nah kemudian klik yang seperti tadi yang paling tengah ini rekan-rekan yang paling tengah ya ini nah disini akan ada banyak pilihan ya ada 3D ada sadu ada seperti ini ya ini kita tinggal pilih warnanya warna kesukaan kita misalkan yang ini kita perbesar sorry kita ulang yang ini kita perbesar juga perbesar jadi 90 ini juga kita perbesar yang sadu nya ya kita bisa pilih warna yang mana aja sesuai keinginan kita nah oke ya seperti ini rekan-rekan nah setelah misalkan sudah kita menyukai fotonya ya kita menggunakan 3D seperti ini boleh ini 3D nya rekan-rekan tinggal di klik saja sesuai keinginan anda ini sekedar contoh saya dari saya tinggal anda mengelolanya sekreatif mungkin menggunakan fitur-fitur yang ada di pixelab ya silahkan anda selesai ini kita langsung coba save ya kita coba save kalau sudah kita menurut kita sudah bagus ya ini bisa kita turunkan naikkan dan sebagainya kita klik tombol titik 3 paling atas jadi kanan ya rekan-rekan yang itu kita langsung export image export image ini bisa kita pilih adi foul mau yang tinggi yang mau yang kostum atau low terserah dimensi nya langsung selesai kelas ekop oke terima kasih bye 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 Bye